Halo Halo teman-teman Superuser kali ini kita akan membahas bagaimana cara install Moodle di VPS dengan AA Panel sebelum kita install Moodle nya kita siapkan dulu VPS nya VPS yang kita gunakan itu pakai centos 7 setelah ada VPS nya kita tahu IP address nya kita setting dulu domain yang akan digunakan DNS record nya kita mengarahkan domain atau subdomain ke server jadi disini saya menggunakan subdomain Moodle.devnext.com saya membuat a record di domain ini hostnamenya Moodle.devnext.com dan diarahkan ke IP server setelah itu kita lanjut install AA Panel nya ini website resmi AA Panel. AA Panel ini adalah software untuk hosting kontrol panel yang bisa kita dapatkan dengan gratis dan lisensinya open source sehingga biaya operasional hanyalah biaya sewa VPS nya kita tidak perlu membeli lisensi untuk kontrol panelnya. Oke kita Scroll ke bawah yang kita gunakan adalah centos kenapa centos karena pada saat pembuatan atau pengembangan AA Panel ini menggunakan centos disarankan pakai centos dan VPS nya harus kosong belum terinstal sama sekali kita copy perintah instalasi nya untuk centos disini saya sudah login SSH nya ke server ke VPS kita paste perintah nya enter kita jawab y dan ini kita jawab yes setelah enter akan dilanjutkan dengan proses instalasi awal AA Panel nya disini sudah selesai terinstal AA Panel nya ada pesan sudah terinstal sukses ditampilkan URL login username dan passwordnya kalau ini sempat terputus kita bisa tampilkan ulang slash bin slash BT 14 sekarang kita login copy link address slash bin slash ini saya pakai Firefox klik advance accept setelah login untuk pertama kalinya diminta untuk instalasi web server di sini ada pakai engine X dan pakai Apache direkomendasikan untuk pakai engine X di AA Panel di sini saya pakai engine X versi 1.19 database nya saya pakai maria db kemudian PHP nya pakai 74 PHP admin 50 lalu kita lanjutkan instalasi one klik one klik oke oke proses instalasi dimulai baik instalasi web server nya sudah selesai ini sudah kita bisa close untuk instalasi aplikasi server lain kita bisa cek di appstore ini aplikasi-aplikasi yang bisa kita install supaya lebih mudah kita setting web server dan yang lainnya kita tampilkan di dashboard supaya memudahkan kita akses menu nya PHP 74 oke nah ini kita masih bisa install PHP versi lain kalau misalnya butuhnya PHP bukan PHP 74 tapi versi yang lain baik persiapan untuk web server nya sudah siap selanjutnya kita akan memasang domain atau sub domain nya dan melanjutkan dengan instalasi model nya klik menu website kita masuk di menu website lalu kita klik add site kita tambahkan domain yang mau digunakan kalau pakai domain utama misalnya hostname.com kita juga harus menambahkan dibawahnya www.hostname.com tapi disini karena saya pakai sub domain cukup ini saja moodle.devnext.com selanjutnya root directory module ini butuh apa dua directory satu directory untuk simpan web dan satu untuk datanya jadi khusus untuk web kita akan simpan di slash web menjadi root directory nya FTP disini saya tidak membuat database pilih mysql dan ini utf8mb4 ini username nya nanti database nya dan password nya kemudian kita centang untuk SSL nya juga setelah itu klik submit baik penambahan website sudah selesai ini kita close informasi database nya kita uji akses dulu oke ini sudah berhasil sudah terpasang juga SSL nya selanjutnya kita akan memasang model nya kita klik ini root directory nya kita hapus kita hapus saja tiga file ini 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 akan masuk ke recycle bin kita edit juga yang ini oke lalu save lalu save kemudian kita download kita download model nya buka website model.org menu download model model 310 kita download zip kita klik yang kita butuhkan hanya link nya aja nih cancel link jadi disini kita tidak perlu download ke komputer model nya lalu upload di panel ada remote download masukkan url nya lalu oke ini sudah selesai terdownload lalu kita uncompress oke kita reload ini hasil uncompress nya kita buka folder nya kita pindahkan semua select all cut kembali ke folder web lalu kita paste all oke kita uji kembali refresh oke kemudian kita butuh lagi satu director disini model data oke kita lanjutkan instalasi next oke ini sudah betul untuk model datanya kita next pilih database pilih database nya maria db next nah ini masukkan informasi database kita kembali ke panel menu database nanomal database nanomal database nya user nya juga sama password nya kita copy oke selanjutnya next next oke ini kita continue oke ini kita continue install kita kembali ke panel di home php kita klik php nya lalu install extension kita install dulu file info oke dan op cache oke kita cek sedang proses instalasi extension nya sudah selesai ini kita close kalau kita refresh kalau kita refresh kita klik lagi php nya extension nah ini sudah terinstall kita ke service kita restart servicenya untuk memastikan extension nya tadi sudah di load ulang sebaiknya engine x nya juga kita restart oke kita kembali ke instalasi bagian bawah ada reload ini sudah oke oke semua berarti kita sudah bisa lanjutkan continue ini sudah mulai proses instalasi model nya sudah mulai query database nya oke tahapan ini sudah selesai kita continue masukkan username untuk admin nya password 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 nya 8 karakter ada 1 angka 1 huruf kecil huruf besar dan 1 special character kemudian masukkan alamat email setelah itu setelah itu update profile selanjutnya masukkan nama website nya ini front pack nya kalau mau isi time zone save jams save jams oke model sudah selesai di install jadi secara seluruhan seluruhan kalau di tadi di SSH command line hanya satu perintah tadi untuk instalasi kita jawab saja yes yes selesai terinstall ini yang kita butuhkan untuk akses aa panel kita lanjut instalasi webserver di sini pakai nya engine x lalu kita nambahkan website ada setting tambahan sedikit untuk extension PHP download juga model nya langsung dari aa panel tanpa melakukan lagi konfigurasi di command line sekian tutorial kali ini selamat mencoba terima 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 terima